Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi untuk pembelian game di konsol Xbox Series S menggunakan bank jago jadi beberapa waktu lalu ada komentar yang bilang katanya dia udah beli pake mau beli dengan bank jago cuman gak bisa, gak bisa gak tau kenapa nah saya akan coba pakekan dulu saya akan coba nambah data pembayarannya ya, teman-teman masuk ke setting, kemudian pilih disini ada akun ya, account kemudian ada payment billing nah disini ada payment option nah ini yang udah saya tambahkan ini pake bank jenius nih yang sebelah kiri kita akan add new payment method karena kita pake 2 bank ya atau pake bank yang berbeda ini pilih credit or debit aja ya ini mohon maaf gak bisa jelas banget karena kamera ya kameranya apa ngerekam cahaya dia nah ini tinggal masukkan aja data-data yang ada di apa kartu debit saya gak punya kartu fisik sih saya selalu pake kartu yang debit online itu ya kita akan coba masukkan dulu saya akan coba pause dulu videonya untuk alamatnya saya isi ngasal aja ya saya coba isi alamat hanya itu cuma di kisih kata Istanbul kemudian city-nya juga Istanbul provinsinya juga Istanbul postal kodenya 34.000 country-nya ya Turki otomatis karena kan dia pake region Turki ya kita akan coba next nah ini ya ada keterangan singkatnya kita akan coba save minimal dia bisa ke save dulu kalau enggak enggak akan bisa lanjut transaksinya ini lagi verifikasi tuh sekarang udah ada dua ya ada yang barusan ya ada yang barusan saya masukkan nih yang belakangnya berapa nih 14.67 ya pokoknya ada dua nih ada dua disini ini udah ada dua payment method berarti yang satu pake Genius Card yang satu pake dari Bank Jago cuma memang elekt apa bukan fisik ya tapi yang virtualnya virtualnya dia jadi enggak ada fisiknya saya enggak punya nah kita akan coba lakukan pembelian ini saya cari game yang murah aja yang harganya enggak sampai ratusan ya kita akan coba cari tadi saya udah nemu game yang apa ya yang lumayan murah nih ini saya coba beli game ini aja ya karena dia harganya itu sekitar berapa 4 4 lira itu sekitar berapa ya 4 kali 600 itu sekitar 2400an aja kita akan coba ini dia diskonnya lagi besar ya 90% kita akan coba buy aja ini yang jenius nih saya ganti ya dengan yang Bank Jago itu yang ini yang sebelahnya nah kita akan coba proses buy ini udah saya coba ganti ke yang akun Bank Jago ya kita buy berhasil enggak dia harusnya berhasil tuh sukses teman-teman jadi pakai Bank Janius sukses pakai Bank Jago juga sukses ya kita akan coba install deh game-nya ini enggak besar harusnya game-nya tapi lumayan ya 1,2 gigabyte kita akan coba tunggu dulu aja udah beres download game-nya karena memang enggak besar ya kita akan coba cek bisa enggak dia ini saya cuma demo aja ya makanya beli game-nya yang murah cari game-nya yang murah udah normal ya terlalu besar kok ya aman ya berarti emang udah cukup apa ya cukup lancar juga ini 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 sinkron data dulu ini kayak game Nintendo jaman dulu sih ya ini kayak kayak ini ya kayak Captain Tsubasa lah karakternya nah saya akan coba tunjukkan kemungkinan lain yang menyebabkan si apa Bank Jago itu kartu Bank Jago itu enggak bisa digunakan saya akan coba kembalikan ke Windows dulu ya sebentar saya sempat capture tadi nah di pengaturan itu teman-teman ada pengaturan atau pilihan pembayaran internasional seperti ini nah ini tuh harus diaktifkan coba ada cek lagi ini kan kartu Bank Jago saya ini saya coba apa sembunyikan ya nomornya ya ini ada keterangan seperti ini ada limit online-nya ini boleh diaktifkan boleh enggak tapi untuk pembayaran internasional harus diaktifkan karena kalau misalkan ini enggak diaktifkan itu enggak akan bisa ngebeli yang Xbox tadi game Xbox itu enggak bisa karena dia udah masuk kategori pembayaran internasional bukan lokal lagi gitu ya jadi coba deh di pengaturan kartunya itu lihat pembayaran internasionalnya udah diaktifkan atau belum kalau belum coba diaktifkan dulu harusnya bisa saya juga lancar barusan saya coba apa beli pakai Bank Jago jadi sekarang di akun saya ini udah ada dua metode payment yang satu pakai kartu Genius tapi yang apa yang fisiknya bukan fisiknya tapi yang virtualnya istilahnya virtual atau elektriknya jadi cuma ada kartu virtualnya aja yang satu lagi pakai yang Bank Jago barusan bisa saya coba demo tadi bisa lancar gitu aja mudah-mudahan bermanfaat teman-teman boleh cek lagi settingan kartu Bank Jago mudah-mudahan berhasil ya sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati